Hai sahabat Adam Farms Indonesia, komoditi pertanian yang satu ini. Memiliki prospek sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Apalagi di pedesaan, harganya tergolong relatif stabil, peluang pasarnya besar, budidaya mudah, dan bisa dikembangkan secara rumahan pada lahan sempit, penasaran simak videonya hingga selesai. Namun sebelumnya buat kamu yang baru pertama di channel Adam Farms, channel ini membahas tentang tutorial peluang usaha tips dan motivasi bisnis. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu rutin dapat informasi bermanfaat lainnya. Kita langsung saja ke videonya. Sahabat petani talas Indonesia, pagi ini saya lagi berada di kebun Adam Farms. Seperti biasa kami akan mereview tanaman talas pratama 1 dan tanaman talas pratama 2 yang berusia 5 bulan. Semalam abis hujan lebat, jadi pagi ini cerah sekali. Nah ini penampakan talas pratama 2 yang sudah berusia 5 bulan. Jadi sudah diambil anakan kemarin, kurang lebih seminggu yang lalu. Kami melakukan guludan-guludan seperti ini. Kenapa dikasih guludan seperti ini? Karena sudah mulai pembentukan umbi teman-teman, kalau sudah 5 bulan itu umbinya itu sudah ada. Jadi memang harus diuruk ya teman, dikasih guludan kayak gini. Kalau tidak ditimbun dengan tanah, nanti umbinya tidak bisa besar. Kurang lebih seperti ini, karena abis kesiram hujan ya jadi daunnya seger-seger ya. Masih ada embun-embuntu, karena talas itu memang harus cukup air ya jadi ketika abis kena hujan daunnya akan seger seperti ini. Boleh lihat ke bawah lagi, ini penampakannya kalau dari atas. Ini sudah ada anakan lagi ya, kemarin udah saya ambil waktu di usia 4 bulan. Mungkin sebentar lagi akan saya ambil anakan juga untuk dipindahkan ke lahan berikutnya. Ini tanaman talas pratamanya yang sangat subur sekali. Jadi hanya dikasih pupuk NPK mutiara 1 sendok makan per 2 bulan sekali. Ini jarak tanamnya itu, 1 meter x 1 meter ya. Jadi jangan terlalu rapat dan tidak boleh terlalu jarang juga. Terima kasih telah menonton! Dan ini tanaman yang berusia 3 bulan, jadi kami memang sengaja disetting beda-beda ya usia tanamnya. Supaya bisa panen sepanjang tahun, dan ini kebetulan hari ini lagi ada yang kerja. Lagi ngebersihin gulma, selain tanaman talas pratama. Kami juga tumpang sari dengan tanaman pisang, ini jenis pisang tanduk. Kurang lebih ada seribu pohon, di sini jadi luas totalnya 4 hektare. Kami tanamin pinggiran-pinggirannya sama pisang tanduk. Kan lumayan ada spes daripada nganggur, jadi kita tanami pohon pisang tanduk lumayan kan bisa seribu pohon. Mari lihat-lihat ke bawah lagi. Kami juga jual bibit talas pratama bibit unggul. Jika Anda berminat, bisa hubungi nomor whatsapps di deskripsi ya teman. Ini yang usia 3 bulan ya, yang di ujung sana yang tinggi-tinggi itu sudah berusia 5 bulan. Video dari saya dicukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam petani talas Indonesia.